ini adalah ban yang biasa dibuat renang tepatnya pada persewaan ban bekas di kali ya jadi ini ban disewakan kemudian dalam kondisi dopnya rusak karena dopnya rusak secara otomatis tidak bisa dilakukan pengisian angin ya akhirnya saya ingin memutuskan untuk perbaikan menggunakan sistem hot press ya yang harganya lebih murah dan ini hasilnya dari proses penambalan yang saya lakukan pertama kita siapkan dop bekas ban dalam sepeda motor yang dipotong melingkar secara rapi ya kemudian kita gambar polanya yang akan dilakukan pengeroan atau penggerindaan menggunakan gerinda angin ini pemakaian gerinda angin ini sangat membantu proses penambalan ya dimana kualitas geroan terjamin dan juga pengerjaan menjadi lebih ringan kemudian setelah dikerok dilakukan pelubangan ya diberi lubang yang nantinya akan ditambal kemudian dop yang sudah disiapkan kita kerok juga bagian bawahnya ya agar bisa merekat dengan sempurna hati-hati saja untuk proses ini ya yang paling penting juga hasil keroan bagus dan merata jadi kulit bannya sebisanya terkikis ya semua kulit terkikis dengan rapi kemudian kita pakai atau gunakan cushion gum ya ini biasa dipakai untuk perbaikan ban luar digunakan untuk nambal ban luar ya atau ada juga yang menggunakan ini sebagai media lem untuk pengaplikasiannya kita potong memanjang yang di yang kemudian ditaruh atau direkatkan pada hasil keroan tadi secara melingkar ya kemudian dop yang sudah disiapkan ditempel dan juga dipres ya sebagai informasi ini aku gunakan pemanas elektrik merek NVR yang khusus untuk perbaikan dop jebol jadi bodinya memang asli bolong dari pabrikannya bukan dari hasil modifikasi ya ini aku juga jual harganya 150 ribu rupiah per piece untuk pembelian bisa dilakukan dengan cara COD ya untuk COD silahkan kontak kami melalui WA ya dan ini dop yang rusak ya kondisinya seperti ini jadi tidak bisa dilakukan pengisian angin kita colokkan ke listrik pemanasnya ya setelah sekira 2 menitan ini lampu mati ya kemudian ditunggu sampai beberapa saat mungkin 5 menitan ya ditunggu ini sebagai indikasi bahwa ini benar-benar panas ya kita siram pakai air bukan maksud apa-apa tapi untuk menunjukkan bahwa video ini bukan rekayasa dan kebetulan ini aku nambal 2 ban yang dopnya diganti ya kemudian ini hasil dari tambalan setelah dibuka ya hasilnya seperti ini sangat bagus dop kembali utuh kemudian pasang ring dan mur dari dopnya ya hasilnya lumayan bagus semoga saja awet bisa buat renang sama anak-anak ya kemudian proses pengisian angin Alhamdulillah lancar ya tidak ada hambatan kan terkadang juga ketika diisi angin seperti ini terkadang ada kompon yang melebar dan kebetulan ini kompon yang digunakan pas ya jadi tidak menutup lubang pada dop atau valve ya nah hasilnya seperti ini jadi kita ganti posisi juga dopnya ya biar nanti ketika buat renang tidak mengganggu tidak terkena tubuh atau badan kemudian ini ban yang satunya yang diperbaiki dopnya juga sudah selesai diperbaiki